Sosoknya siapa menurut lu? Ya, sebetulnya sama. Jadi Chrisye itu orangnya perfeksionis. Kalo tek, sama kayak Januari Christy. Gak boleh ada orang. Oh gitu? Nah, dan dia gak keluar studio. Sampai kecuali untuk makan istirahat makan. Oke, di dalam ruangan terus? Di dalam ruangan. Halo, gue Sindu Alvito. Balik lagi di Sindu Scoop. Pada edisi kali ini, gue bersama Mas Erwin Gutawa. Kita semua tau Mas Erwin nih udah hampir 40 tahun ya, Mas ya? Di industri ya? 30, 40? Dari mulai 80, tahun 80 persis ya. Ya, hampir. 40 tahun. Lama banget. Dan beliau udah menangani penyanyi dari... Awalnya dari Faris ya, maksudnya terlibat. Teribat, ya. Terus kemudian. Ngeband sama Faris. Ngeband, terus sama Ruth Sananya juga. Januari Christy. Januari Christy. Terus. Chrisye. Chrisye, ya. Lu cari deh, bukannya lagu-lagu Indonesia yang sepanjang masa gitu ya. Pasti ada namanya Mas Erwin di sana. Mas, mungkin dari langsung aja nih, gue pengen nanya. Penasaran dari awal lu ngeband itu kan yang serius ya? Maksud gue yang di industri gitu. Lu sama... Ini. Di awal lagi pelanggan. Band-nya trans. Iya, 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 iya. Futuristik banget ya Mas, buat zaman itu ya? Iya, jadi band trans itu dibentuk oleh Faris RM. Oke. Jadi Faris RM itu waktu itu udah lagi terkenal-terkenalnya karena... Keluar album Sakura. Sakura. Terus ada dalam satu festival band antar SMA. Dia tuh jadi juri. Oke. Jadi juri, kemudian kebetulan saya mewakili SMA... SMA 6. SMA 6. Dulu belum mulai 70 jaman gue. Oh iya. Masih ada 9 atau 11. Belum di lebur ya? Belum gabung. Oke. Jadi SMA 6 terus kebetulan band-nya menang. Terus, tapi terus abis itu sebagai juri dia mencatat beberapa pemain. Ada gue, ada Uce, Drum, Alahum, terus ada Avil, dari SMA 11, Uce, ada... Ada Edi Haris itu, ada keyboardist terbaiknya. Kebetulan di festival itu gue jadi basis terbaik. Jadi yang terbaik-baiknya di target, dikumpulin, dijadiin band lah. Jadi sebenernya band trans ini isinya anak SMA. Paling seniornya Faris RM sama Dandung SSS kayaknya. Kenapa namanya trans dulu? Nah, sebetulnya gini. Waktu itu band itu terserang karena Faris udah lebih dulu. Udah nge-top. Jadi kita sebenernya diajak superstars ya mau lah ya. Oh ya gila anak SMA diajaknya. Nama, konsep itu sebenernya banyak terserah dia lah gitu ya. Waktu itu kalau gak salah trans itu, lu sebagai musisi muda. Ceritanya nih Faris di. Oh di pancing ya di. Lu harus jadi memenang transisi. Dia beri semangat lah. Motivasi. Tapi lu termotivasi juga waktu itu? Ya, berasa gue. Oh ya udah main elah gue gitu. Ya gue pastinya bangga ya. Karena emang kan nge-band dari kecil gitu. Tiba-tiba diajak sama seorang yang udah punya nama. Emang juga keren gitu kan. Faris R.M kan multi instrumentalis kan. Jauh main drum, jauh main keyboard, nyanyi dan segala matanya. Musiknya Sakura dan bukan lagi gila-gilanya waktu itu. Buat gue, gue waktu itu merasa ada pencapaian dari segi gue. Karena gue tuh kan emang musisi gitu. Gue main sama diajak dan bukan cuma jadi sessionis. Nge-band. Iya nge-band bareng gitu ya. Jadi satu. Ya gitu. Walaupun pasti dia lebih dominan lah ya. Karena emang projectnya dia juga. Iya projectnya dia. Tapi kan cuma satu album tuh mas? Ya. Terus abis itu. Kalau pas abis, kita pernah berapa kali main juga. Tempunya nge-geek di Surabaya, di segala macem. Terus gue, seingat gue, ga lama kemudian tuh gue masuk UI. Malah gue dibotakin, anak-anak, temen-temen lain masuk kuliah. Terus jadi punya kesibukan sendiri, hilang deh. Jadi ada pisang, sudah. Oh dulu, lo belum bener-bener memutuskan 100% jadi musisi ya? Belom. Karena itu waktu itu SMA. Jadi antara mau ujian SMA, sebelum itu diajak nge-band. Kita latihan, bikin lekaman. Oke. Tentu gue masuk UI, ada yang masuk universitas apa, segala macem. Ya udah. Tapi hubungan lo dengan mas Faris pada waktu itu tetep terjaga? Iya, dia tuh kan karirnya banyak. Abis itu gak salah dia bikin simfoni, bikin super digi. Banyak tuh band-band yang bentuk SMA sebagai apa ya, visinya dia lah ya. Penyaluran ininya dia ya? Penyaluran ininya dia kan, intinya banyak banget kan idonya. Oke. Jadi dia, tapi emang saya masih, gue masih berhubungan. Bahkan masih bikin musik buat dia, gue sebagai musisi mulai jadi berpartner untuk albumnya dia. Nah menurut lo sendiri pada masa itu, musik Mas Faris gimana tuh mas? Maksudnya kalo sekarang gue dengerin lagi, ya mungkin secara setahun secara apa, memang terdengar lama gitu. Tapi maksudnya, still relevant gitu. Ya. Nah, lo sendiri gimana? Ya jadi, gini. Dia sebetulnya, gue ini di angkatan dibawahnya dia itu kan belajar lewat album-album seperti Guru Gipsi. Oke. Habis itu album Mas Guru, Mas Guru dan Gipsi nya. Terus, belajar musik artinya mempelajari untuk nyoba mempersiskan makanya gitu ya. Terus, belajar juga dari album Badai Pasti Berlalu. Oke. Itu SMP kan, jadi kita main gitar coba. Nah, Faris, nama Faris itu keluar di album Badai Pasti Berlalu. Oke. Gue waktu itu mungkin gak nge, ini siapa orang ini gitu ya? Yang album... Album Badai Pasti Berlalu. Soundtracknya ya? Ya, soundtracknya yang terkenal sekali ya. Ada Ijo yang ada Christine Hakimi itu, pasti semua orang tau itu. Kalau yang mau jadi musisi serius, pasti juga belajar lewat. Itu itu. Artinya mendengar, terus mencoba untuk menirukan dan segala macam. Nah, gue salah satunya. Nah, disitu kalau di title ada sedikit. Faris, apa Faris lupa ya? Oke. Di drum, lagu Serasa sama logo apa gitu, main drum. Gue bilang, ini lagunya Disco. Eh, waktu itu kita gak mau ngomong Disco ya? Apa ya? Disco, pokoknya, ya sama Serasa. Ini pengulanya waktu itu, drummer gak ada yang ngukul kayak gitu, menurut gue. Jadi, wah ini lain. Eh, gak lama kemudian, dia tiba-tiba keluar dengan... Ternyata emang kan, setelah kita cari tau, gue nonton Badai Band. Ternyata Faris tuh selalu ikutan. Katakan 2 drum sama Bang Kinnan kan? Badai Band tuh gitu. Oh, jadi mainnya 2 drum? Iya, mas Chris, Chris main bass, ada Bang Oding, ada Bang Kinnan main drum. Faris main drum juga, ada Bang Oding sama Mas Yoki. Nah, terus main, nah kalau di acara yang agak besar, gue coba nonton. Jadi tau, oh, Faris. Oh, notis lo ya? Iya, Faris ke paling muda. Paling muda. Nah, belakangan ketika keluar album, apa ya? Sakura Dalam Puluhan, itu menurut gue sih sesuatu yang baru. Dia mungkin besar di kalangan kakak-kakaknya, Mas Yoki, Chris dan segala macam. Tapi ketika dia punya album sendiri, dia punya color yang waktu itu fresh banget. Karena Sakura Dalam Puluhan ada agak-agak ngedance. Iya. Terus, apalagi kalau kita denger cerita pembuatannya, dia semuanya main sendiri, apa segala macam. Itu dulu main sendiri tuh gak kebayang sama orang, kan? Enggak, gitu. Jadi, wah gila gitu. Jadi, ya kira-kira gitu. Dia bikin terobosan gak sih menurut gue? Salah satu tonggak lah ya untuk musik Indonesia juga, gitu. Termasuk pas dia garap Hotel San Vicent ini, lu juga pas denger juga gitu gak tuh? Kayak, mes, maksud gue anjir, musiknya bisa. Nah, kalau ini emang, secara band dia yang bentuk. Tapi terus terang, emang secara musiknya gitu, dia agak lepas bahkan. Karena dia tuh sebenarnya sebagai artisnya tuh Faiz, Faiz. Agak sibuk. Punya kesibukan sendiri lah. Wancara lah main banget. Jadi, kita justru sesama anak SMA ini suka, ngapain nih, diapain ya? Lumayan, 80% tuh sebetulnya kerjaan anak SMA yang gak ngerti apa-apa. Termasuk juga, kayak patternnya kayak gimana. Iya ya, karena kan kita lagi seneng-seneng main musik. Oh, berarti gak diktator juga ya? Enggak, gitu. Dia tentunya punya pendapat yang valid kalau dia punya pendapat. Tapi proses di studio-nya, bahkan sering juga, ya kita teman-teman untuk lagu-lagu yang apa, kita silahkan aja. Dia tinggal main, apa gitu. Lu kelas berapa sih, Mas? Kelas 3 SMA. Kelas 3, masih belum lulus ya. Jadi mungkin kalau yang belum tahu, Mas Erwin ini setelah SMA, kemudian lanjut ke studi arsitektur di Universitas Indonesia. Lu lulus maksudnya? Lu lulus. Tapi tetep jalan ya, sambil ngambil kelas gitu, sambil musik. Sambil kuliah gue, gue tetep main musik. Abis itu, Bu Baller ini jadi sessionist. Bahkan yang signifikan tuh gue masuk, diajak untuk masuk grup telorama. Orkes telorama yang di TVRI. TVRI yang rutin. Tanpa sadar, ternyata itu jadi, boleh kayak jalan hidup gue kan, karena lagi kuliah aku tuh gue jadi sessionist untuk main, untuk Alfa Sesuaria, untuk Cander Darus, untuk panggilan aja sessionist lah main. Tapi basis ya? Basis, basis. Tiba-tiba juga dipanggil untuk terlibat di TVRI, orkestra, walaupun cuma sebagai pemain awalnya. Nah ternyata ini lumayan membentuk jalan hidup. Urusan orkestra disitu. Sebelumnya paparan orkestra lu berarti gak terlalu kuat ya? Gak tau sama sekali. Gak buta. Jadi gue anak band aja. Terus gimana lu untuk bisa belajar notasinya segala macem? Jadi, acara orkestra telorama itu rutin tiap bulan. Jadi tuh dalam sebulan tuh gue pasti dalam seminggu tuh ketemu urusan itu. Walaupun awalnya bener-bener cuma jadi anak bandnya. Jadi ada group reaction untuk paman. Kalo ada gig kita latihan gitu. Tapi itu rutin. Tiap bulan tuh pasti ada paling gak lima apa enam hari gitu. Urusan itu. Urusan musik. Urusan musik yang urusannya bersama dengan orkestra pop. Nah lama-lama tertarik lah. Gitu ya. Udah ngapain dong. Tapi sebenernya lu baca note balok gitu-gitu? Udah bisa. Udah bisa. Karena lu sempet les piano klasik. Sempet les piano klasik. Dulu lagi kecil ya. Oke. Jadi ngikutinnya? Walaupun gak lama tapi bekal bisa baca note balok tuh lumayan berpengaruh. Karena dulu musisi yang bisa baca note balok dikit banget. Dulu gimana orkestra nya telorama itu? Iya. Jadi sebenernya mungkin. Ya karena gue udah main bass terus mungkin gue gini. Gara-garanya sebenernya telorama itu gue tuh aktif di vocal group SMA 6. Oke. Ya. Oh lu nyanyi juga? Enggak. Gue apa ya vocal group SMA 6 tuh aktif. Tapi gue yang ngelatih. Tapi semua yang gue ngelatih tuh temen-temen gue juga. Sangkatan. Jadi kita gak perlu pelatih lah. Gue aja lah gitu. Oke oke. Gue bikin ansemen. Jadi sering ngisi ya di acara TV. Nah pada satu titik. Waduh acara apa ya gitu tuh. Vocal group SMA 6 itu diminta ngisi acara untuk acara telorama. Orkestra. Ya seneng dong anak SMA. Ya udah. Nah otomatis. Yang berusaha karena musik directornya si vocal group ini gue. Gue yang berusaha dengan Pak Isbandi. Sama orang-orang terang. Dek-tekan banget anak SMA. Ketemu orkest gitu. Jadi gimana orang-orang sengen vokalnya. Ya gue kasih tau gitu. Nah dari situ pengenangan gue. Terus dia bilang. Loh lu bisa baca gitu. Oh di notice. Oh di notice. Terus kebetulan Jimmy Manopo kan drummernya tuh. Oke. Dia itu satu label sama Faris. Ini ya. Akurama Record. Oh. Jadi dia tau gue. Pernah bantuin acara apa-apa. Eh lu kan bisa baca lu ya gitu. Gitu gitu gitu. Tapi di telerama itu sendiri. Yang bisa baca dikit. Eh nggak. Semua yang main di situ. Oh bisa. Harus bisa. Oh gitu. Gitu. Nah cuman mungkin. Nggak tau gue lupa juga. Kosong apa nggak. Posisi bass gitar. Tapi pokoknya gue ditawarin aja gitu. Oke. Nah. Dari lu sebagai basis. Kemudian ada lagi perjalanan yang unik dari Mas Erin adalah lu. Kok produser juga gitu ya. Sebagai produser juga. Itu gimana awalnya lu? Belakangan sih itu kalo jadi produser. Jadi gue ketika masuk jadi musisi terus terang emang. Dari dulu karena. Ya gue bilang kan. Gue ngelatih vokal group. Gue suka. Jadi gue suka bikin ansemen vokal. Berarti gitar lo yang latih maksudnya? Gitar juga. Nggak. Nggak kalo gitar terus terus lantinya banyak deh bukan gue. Terus 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 terus. Tapi seneng. Seneng menggarap musik. Oke. Dan gue suka emang denger musik apa aja. Plus-plus bagian dari yang dengar gue. Kelo rock di purple. Dan jazz-jazz gue suka juga. Karena dulu gue punya pengalaman nge-band di bidang musiknya. Sama Dodo Zakaria sama Sandy Luntungan. Walaupun kita nggak bikin entitas band yang tetap. Tapi sering session untuk main-main jazz-jazz. Misal apa, apa segala macem. Jadi suka musik. Terus suka ngegarap. Jadi gue emang. Udah jadi music director untuk album. Itu mulai dengan Atik Sibi sebetulnya. Oh gitu. Yang risau. Itu sekitar bahkan. Tahun 80-an. Tahun 83, 82 gitu. Oh berarti hampir seiring. Bareng-barengan. Lu baru lulus juga dong itu berarti ya. Umur lu masih. Baru lulus aja sama. Iya. Masih kuliah. Jadi masih. Tapi kok udah nge-handle yang langsung. Waktu itu Atik Sibi udah terkenal. Itu juga. Ada yang menawarkan aja. Gara-gara gue di Telerama. Tentu ada. Sering di studio namanya Sound City Studio. Di daerah? Di daerah Terabang. Tiba-tiba ada orang. Eh, lu mau pegang kayaknya nggak? Ya udah. Waktu itu buat purnama rekod. Temannya di Fluid. Ayo deh bikin. Itu gue dikenalin sama Atik Sibi. Bikin. Yang nge-hit waktu itu. Lagu Risau. Oke. Terus abis itu. Panjang tuh akhirnya ketemu banyak orang. Tiba-tiba ketemu. Gue ditawarin James F. Sunda. Untuk bikin January Christie. January Christie. Itu di awal-awal gitu juga. Jadi bareng-bareng tuh gue ikut Telerama. Jadi lu pada masa yang sama. Lu menghandle beberapa penyanyi itu ya? Gue aktif di Telerama sambil belajar orkestranya. Waktu bikin aktif, nggak ada orkestranya. Walaupun ada violi. Pop ya apa bisa. Waktu ada bunyi violin cuma satu. Bukan orkestra. Cuma satu line gitu buat violin. Gue seneng gitu. January Christie. Udah mulai berani ada lagu Tuhan atau di mana-mana. Gue masukin string section. Oke. Kaman. Ya udah berkembang deh. Akhirnya gue emang sering nanganin penyanyi. Abis itu ada Rushanaya ketemu. Ya. Rushanaya dari awal. Ya awal juga tuh. Di 8-8-8-5-an gitu. Dari karakter itu, apa yang menarik Mas pada era itu? Karena misalkan kalo yang saya baca dulu di masa jazz juga awal-awal Indonesia. Fusion segala macem. Terus January Christie katanya bisa lebih merakyatkan jazz dengan lagunya yang ngepop. Apa gimana tuh? Ya kan kalo era itu tuh. Ingat ada istilah. Gue ga tau siapa yang mulai. Apa Mas Benz apa Benz Leo apa yang mulai. Ada pop kreatif. Ada yang pop suite apa gitu. Itu kayak musik Indonesia tuh dibagi dua gitu. Sampai se-se-se-produksinya, se-pergaulannya. Sampai dulu kan pake kaset. Kasetnya aja kalo ini HDX dan ini BSF gitu kan. Kayak begitu loh. Nah. Emang jazz apa gitu dibagian yang dianggap pop kreatif gitu ya. Crystal lah gitu. Walaupun emang istilah pop kreatif masih harus digugat. Karena yang pop yang lain sebenernya kreatif juga kan. Ya itu cuman ga tau kenapa lah. Nah. Konteksnya January Christie itu adalah. Ya sebetulnya waktu ditawarin dia sendiri. Gaya nyanyinya emang udah Jessie. Karena dia seneng nyanyi di lounge-lounge gitu ya. Yang santai gitu ya. Kalo ga salah. Gue panggilnya Mbak Uken waktu itu. Oh panggilnya Uken. Uken tuh lama di Jerman. Seneng nyanyi terus balik ke Indonesia. Mau bikin album. Ya udah gue cuman bereaksi terhadap style nyanyinya dia aja. Nah. Kalo dibilang itu album jazz juga sebenernya engga. Cuman emang karena ada. Ada chord yang lebih banyak aja dari bagi. Lagu pop biasa. Ada minor tujuh apa gitu-gitunya. Terus ada. 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 Ada apa sih. Tapi memang pada zaman itu. Ada swing. Aku ini punya siapa. Jadi dianggap itu. Apa ya. Dianggap album jazz. Tapi waktu di. Ada award yang namanya BSF. Membau kan oleh panitia. Oleh juri dimasukin ke kategori jazz. Dan ketika dia menang. Akhirnya jadi. Keliatan. Seolah-olah. Bukan seolah lah. Kesannya jadi jazznya tuh. Karena tuh albumnya laku. Jadi. Dianggap lebih. Memasarkan. Pada zaman itu. Enggak lah sih mas. Penyanyi pop. Dengan. Dengan. Progresi chord yang. Tadi lu bilang itu gitu. Ya. Cuman di kalangan jazz aja. Oh gitu. Itu kan ada amba. Kalau gak salah. Marjisi Girls dan segala macem. Ya udah. Dia lakuin itu. Cuman. Mungkin. Januari kistinya gak tau kenapa. Punya rejeki. Untuk tiba-tiba. Albumnya meledak lah. Lagunya meledak. Dan karena progresinya. Cukup banyak. Jadi. Ya itu. Dianggap. Membawa. Mengarah ke daerah jazz gitu. Termasuk fresh juga gitu. Maksudnya pop yang seperti itu. Iya. Mungkin orang pertama kali. Kalau Januari kistinya. Gue ngeliat dia gitu. Atau denger. Pertama kali aja. Denger dia aja. Suaranya range cowok kan. Iya. Pasti enak. Dia pikir cowok ya. Gubah-gubah. Terus abis itu santai banget nyanyinya. Gimana mungkin waktu itu. Harus. Powerful. Atau apa gitu. Kayak effortless gitu ya. Iya effortless. Santai. Terus. Ada liup-liupan. Jaysy sedikit. Ada improvisasi sedikit. Tiap baik gak sama. Itu yang. Ya mungkin. Ya itu kan trik-trik dalam musik jazz. Walaupun. Terus terang album Januari Kristi yang gue bikin tuh. Nggak mau berniat untuk jadi album jazz. Cuman mungkin. Ada idiom-idem jazz. Experiment lu juga gitu ya. Padahal sebagai. Idiom-idem jazz yang kita masukin lah. Ada chord sedikit lebih banyak. Ada singkup-singkup. Ada improvisasi sedikit gitu. Almar gue katanya orang yang pemalu juga mas ya. Iya. Kalau rekaman. Dimatiin lampunya ya. Ya. Pengalaman bekerja sama mama. Januari Kristi atau Mbak Uken itu emang unik. Karena kan kita tahu kalau penyanyi kan. Harusnya. Tanda-tanda kutip. Orang front line itu harusnya extrovert kan. Iya bener. Berani tampil. Bodo amat sama orang. Ternyata kalau kita lebih mengenal lebih dekat. Apalagi proses di studio. Yang namanya Mbak Uken atau Januari Kristi itu. Nggak bisa nyanyi kalau ada orang. Kalau di studio tapi ya. Iya. Di penonton juga kayaknya. Iya. Tapi punya pengalaman unik emang. Karena. Jadi di studio tuh. Kalau ada orang. Kalau lagi rekaman. Dia cuma mau ditemenin sama gue. Sama sound engineer. Nggak boleh ada tamu. Kalau ada tamu. Ada lain. Atau ada yang mau dengar. Walaupun dia kenal. Dia cenderung. Mendingan nggak. Nggak rekaman. Ya. Segitu. Apa. Ringkih. Tapi. Sebenarnya gue ya. Kita kan. Jadi produser dan musik director. Harus memberikan. Intinya kan. Memberikan suasana. Yang bikin mood. Harus. Penyanyi kita. Atau. Artis kita. Untuk. Apa. Bisa mengeluarkan. Semuanya. Jadi emang. Biasanya. Akhirnya. Sesionnya. Selalu di ruangan. Nah. Ternyata. Ketika dia terkenal. Terus. Waktu itu gue punya band Karimata. Karimata lumayan juga muncul. Kita agak berbarengan juga tuh. Kalau nggak salah tuh. Di era yang bertahunnya. Bersama. Banyak gig. Dan berapa kali. Akhirnya. Ditemukan sekalian aja. Dia ajak Januari Kristi. Atau. Kebalik. Gue nggak tau. Januari Kristi. Terkenal. Eh perlu. Main sama Karimata yang ngejam. Oke. Nah. Beberapa kali. Kalau kita main lagi. Di. 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 Format yang penontonnya agak besar. Dua ribuan orang. Atau seribuan orang. Itu. Mbak Wuken tuh emang. Eee. Harus mengatasi. Ini ya. Demam panggungnya ya. Bukan demam panggung sih. Istilahnya kan. Dia sebenernya. Kalau udah pas dapet kenanya tuh. Dia langsung. Kayak. Trans aja gitu. Tapi dia harus. Menyesuaikan diri. Kalau ada teriakan. Atau. Padahal teriakan orang itu. Kagum sama dia. Terus gimana? Maksudnya? Maksudnya langsung jeblok? Biasanya aku suka. Blackout dikit. Hilang dikit. Gitu. Oh lu ngerasain ya? Ya. Karena gue tau bang. Sebenernya kan musikalitasnya keren banget kan. Mbak Wuken itu. Cuman. Tapi biasanya kalau. Ya dia perlu. Perlu ini aja. Apa. Perlu waktu. Tiba-tiba kalau orang. Januari Kristi. Berbeda emang nih. Unik. Unik. Gitu. Jadi biasanya kalau. Artis dipanggil. Wah. Seneng ya. Oh. Oke. Ya unik sih. Makanya dia juga mungkin. Cara nyanyinya itu kebawa. Dan stilenya itu emang. Autentik banget ya. Autentik. Makanya ditunggu. Lain daripada yang lain. Dan dia cara nyampein. Nyampein lagunya. Secara nyanyian. Selalu personal banget. Seperti ya. Gak. Gak ada trik-trik. Apa yang. Gimic lah ya. Apa ada. Bukan celeb lah ya. Betul. Jadi emang dia lebih seneng. Ya lebih seneng. Gak ada pecorotan. Tapi yang penting suaranya. Suaranya. Seniman banget ya. Keliatannya begitu ya. Modelnya gitu. Mas. Lu main juga di Karimata. Itu juga menarik. Maksudnya. Lu ada. Itulah menariknya. Om Erwin gitu ya. Dia. Bisa dibilang. Masuk ke semua hal. Gitu. Dari pop man. Terus orkestra. Orkestra mungkin belakangan. Belakangan. Terus. Main di jazz juga. Karimata. Ya. Apa sih sebenernya. Kalau di generasi gue. Kadang menggambarkan 80an tuh. Dunia musika semarak banget gitu. Mas. Banyak banget. Genre dan semuanya. Ya. Hidup gitu. Berkembang juga. Nah. Lu bisa lu cerita gak mas. Gimana? Ya. Jadi emang kan gue main bass tuh dari SD. Oke. Jadi sebenernya. Gue emang kalo dibilang. Lu kalo musisi apa sih yang lu. Ya gue basis. Jadi main nge band itu. Udah jadi bagian. Karena ya itu. Tadi. Gue masuk ke trans. Trans aja. Karena gue di SMA nya. Aktif. Jadi basis. Untuk band SMA. Oke. Atau ngejam sama Sandy Luntungan. Dari SD. Jadi itu gue udah main band. Dari SD loh. Jadi emang. Kalo bikin kacamata sekarang aja. Aneh gitu. Tapi emang kebetulan. Waktu itu ada. Ada entitas yang namanya. Bina Musika. Dimana gue tuh jadi member. Membernya lah. Nah disitu. Kita boleh latihan. Sebagai anak band. Padahal masih SD. Ada alat. Yaudah. Jadi gue latihan. Dodo Zakaria. Almarhum. Lucky Bodhis. Yang bikin lagu di Dayaku. Ada Kamu. Jadi gitu. Gue emang udah main band. Lu kenal sama bokap lu apa gimana tuh? Bokap. Gue. Nah. Ini ada perjalanan juga. Di sekolah sebetulnya gue temunya. Jadi gue sebenernya tuh. Kayak bocah main mainannya apa? Jadi gue di sekolah. Mungkin. Karena sedikit yang lesbiano. Gue tuh tuh. Lesbiano jadi bisa not balok. Jadi tuh dikirim lah. Ada guru namanya. Agus. Pak Agus Rusli. Pak Agus Rusli tuh dikirim dari Pedangka. Untuk melatih. Melatih SD gue Tri Guna. Oke. Melatih musik ekstra kurikulernya. Itu. Pedangka anjir gitu. Iya bener bener. Pedangka. Jadi hebat juga di sekolah. Udah gak tau gitu loh mas. Generasi sekarang hebat loh. Sekarang. Iya. Sekolah gue waktu itu. Walaupun biasa aja. Tiba-tiba guru musiknya tuh. Ditaruh dari Pedangka. Gak mungkin. Buat generasi sekarang kasih tanya mas. Pedangka tuh. Pedangka tuh segalanya. Departemen Pendidikan dan. Hahaha. Kayak sekarang bingung gini. Ya iya. Iya. Jadi nah. Dia ngeliat terus. Eh lu bisa baca not. Terus disuruh loma nyanyi. Ya loma nyanyi. Gue menang. Oke. Saya SSD. Ya udah. Ya gue kasih 4 SD. Makasih 5 SD. Disuruh loma nyanyi menang. Nah. Habis itu. Orang ini. Membuat yang namanya. Intitas Bina Musica. Oke. Yang berbakat-bakat itu. Ya lu ambil deh. Lu ikutan gue deh. Gitu. Jadi. Terus dia. Banyak yang daftar-daftar juga. Akhirnya kita ketemu di entitas itu. Sebetulnya. Yang ditampilkan lebih banyak yang recorder. Recorder. Main akordeon. Lalu gue main akordeon. Main. Tapi ada alat band yang boleh kita pakai. Habis itu gue main bass. Oke. Jadi. Suka latihan sendiri. Ada Sandy. Luntungan. Tapi itu ada autodidak berarti ya. Untuk bass nya ya. Tidak. Kayak lu udah ada figur bass siapa gitu. Ya aku semua ya. Oh. Ya pakai tadi udah ngehirulnya. Senang banget. Aku fokus plus. Jadi gue. Deng. 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 Dan itu gue mencoba ngehiru kan. Jadi disesnya gue main band. Jadi emang gue main band sih sebetulnya. Emang passion gue juga. Oke. Apa. Senang sama Rida. Dan karimata itu bisa lo sebut sebagai. Karir tertinggi lu sebagai anak band ga? Iya. Karena abis itu emang gue memutuskan. Untuk ga main band lagi. Setelah itu. Jadi ada dua sih. Kalau gue sebagai bass. Gitu ya. Gue jadi sessionist. Ketemu. Pak Idris. Almarhum. Kalau bikin orkester. Gue jadi bass. Amos Mualim. Amos Mualim. Itu orang-orang hebat. Yang pernah ngasih pengalaman gue. Walaupun gue cuma jadi sessionist. Sessionist nya dia. Ada Elfa dan segala macem. Nah. Kalau untuk band sendiri. Ya gue bikin karimata. Sama Canda Darusman. Amin Noto. Uce. Dan Denny TR. Itu sebenernya juga generasinya beda juga. Candra kan di atas. Candra lebih tua dari gue. Kalau yang lainnya sebenernya. Kita sama. Jadi kita ngolah musik sendiri. Dan segala macem. Tapi kalau. Itu jadi. Sebagai enak band. Dan punya band. Kalau jadi sessionist. Mungkin yang. Banyak membuka mata gue. Ketika gue ditarik sama Sila Majid. Untuk jadi band membernya dia. Oh iya bener. Itu dia lagi. Untuknya. Anyer Jakarta. Terus dia mau bikin. Tour. Di negara. Di Malaysia. Oh. Untuk berapa. 20 apa 5. Lupa. Ada banyak banget. So-so. Kalau gue ikutan. Gue harus pindah kesana. Selama 3 bulan. 3 bulan sebelumnya. Tidak. Karena tour. Ke mana-mana. Harus latihan di sana. Nah gue mengutuskan. Iya. Gue berangkat. Tahun? Tahun. 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 ya Steve Thornton sebelum pindah, ada orang Amerika pemain tubenya jadi disitu ketahuan kita bisa workshop bareng sama musisi yang beda-beda tapi ya kita pake chart gitu, ngobrol, diolah gitu segala macam tapi sampai akhirnya lu sempet megamusisi Malaysia juga kan Mas? Siti Nurhaliza kalau Siti Nurhaliza udah jadi orkestrator dia nawarin gue ketika dia dateng kesini pernah jadi ada satu session dia main nyanyi sama orkestra gue ngobrol-ngobrol, kemudian dia tiba-tiba kayaknya tahun depan kita pengen bikin di Royal Abarthall dengan Lawn The Symphony kamu mau gak? ayo ayo iya lah, itu kan apa yang seurusan orkestra jadi kalau di Sila Majid tuh gue pernah juga bikin musiknya akhirnya gitu ya, Cinta Jangan Kau Pergi tuh gue bikin musiknya tapi itu belakangan setelah gue udah juga nantron main tapi awalnya tuh gue jadi pemainnya dia jadi karena setiap diatur gue yang main kemana-mana gitu jadi kalau dari dekade 80-an ya kalau dirangkum diawali dari trans itu kemudian Mas terlibat di Rutsahana Rutsahana ya iya, terus di Raman terus Atik Sebe, terus January ada lagi gak penyanyi solonya? yang cowok gak ada Mas? Ramona Purba yang buta lebih bagus tuh suaranya oke, terus kemudian akhirnya Karimata kalau Karimata yang ajakin siapa Mas? bareng-bareng sih sebenernya gue yang ngumpulin sih mas Chandra nya gimana? Chandra waktu itu kan udah ngantor di Citibank jadi kebetulan gue kenal yang namanya Didi Haju yang Didi Haju, bapanya Selomita gitu, dulu pemain band juga dia pemain bandnya Baskara jadi model eh, lu mau gak ada yang itu kita bikin band? kumpulin dong yaudah gue kumpulin gue ajak Chandra, Aminoto udah kenal tapi sebelumnya? udah kenal, karena gue jadi pemainnya Chandra Chandra Darusman latin jazz band dulu jadi kalau dia ada gig, gue main gitu jadi emang, tapi temporer nah kalau Aminoto baru kenal karena ada satu di acara gue dateng dikenalin oleh salah satu dari ini Jundi, temen di Amerika, dia baru pulang di Berkeley nah gue juga kanya, Amin mau bikin band gak? yaudah, jadi gue kumpulin terus karimata dan pada zaman itu memang FUSION lagi ya, tiba-tiba gara-gara ada cash shop abis itu ada GRP itu tiba-tiba FUSION pop jazz itu membahana di Indonesia, jadi kita juga dan namanya nama-nama alam gitu Krakatau Krakatau hal maherah oh iya dan yang menarik nih kalau tadi gue sebutin Mas Erwin dia main instrumen, terus kayak orkest juga, dan dibanyaknya tapi yang pada, yang anehnya nih ya aktor juga loh waduh waktu kecil aja lu satu lighting sama Rado Karno ya? gue dibawanya dikit tapi boleh dibilang itu emang jawabannya film anak-anak, cuma untungnya gue gak sukses jadi kalau enggak gue jadi iya iya, artinya dulu kan gue nyanyi yang gue bilang lagi SD disuruh lomba nyanyi menang, menang juara dua sih satu Jakarta SD, lomba SD gitu ya nah, terus akhirnya juga direkut sama bina vokalia peran najjaya itu akhirnya bikin opera anak-anak kebetulan gue disuruh jadi peran utamanya untuk yang adegan Pincang si Pincang dan segala macam gitu tampil lah di TV ada yang nonton Sutadara namanya Om Rato Timur besok berapa hari kemudian dia dateng lu mau gak main film ya? jadi semuanya tuh flownya ini kayaknya kalau emang ada Duta Diabdikbud lu paling tepat kali ya maksudnya programnya berhasil gitu loh dari pembibitan dari kecilnya iya gitu, tapi gak sengaja semua ada yang nonton tak tahu diajak main film, sempat main film 4 film tapi lu nikmatin sebagai aktor? karena nyanyi juga disitu jadi filmnya film musikal dan tanah putih jadi film pertama gue tuh namanya Sebatangkara disitu ada, dulu penyanyi namanya Nani Sudiar lu cek deh ada cewek, bagus banget ada Jajai Miharja sekarang jadi toko musik download kan abis itu ada Side F&D toko musik Melayu disitu ikut nyanyi dan segala macam jadi menyenangkan sih sebetulnya cuman emang cuman emang gak gue terusin dan emang gak terlalu sukses karena yaudahlah gue jadi musisi aja cuman lumayan punya pengalaman 4 film gitu main film nah lu momen pertama akhirnya dari pemain bass, terus tadi ya di Telerama pun lu sebagai pemain instrumen sampai akhirnya kayak, oke deh gue pengen bikin kelompok orkestra sendiri itu belakangan emang karena gue udah mulai Karimata udah mulai vakum terus mereka temen-temen sepakat kita kira-kira 6 tahun kita berkarir udahlah, akhirnya kita agak vakumin dulu karena Candra mulai sibuk dengan YKCI nya Aminoto mau mulai punya apa, MidiLab Studio nya mulai ngurus masing-masing, yaudah toh tanpa keributan apa-apa, gak ada konflik apa-apa yaudah kita sepakat untuk vakum aja ketika vakum emang gue juga sebelumnya kan udah suka garap penyanyi nih bahkan gue abis itu dapet kesempatan untuk oh, Trisha belakangan deh terus dapet kesempatan untuk bikin orkestra dalam satu gig ngumpulin pemain orkest gue waktu itu, loh gig apa? gignya tuh, ini apa, iklan adipara, adipariwara ada panitiannya, eh gue perlu musik pengiring nih tapi gue maunya orkestra, lo bisa gak? ya bisa, gue kenal sih semuanya itu kan gue belum pernah coba aja, itu 1993 nah tiba-tiba, jadi gue punya kesempatan yaudah, gue kumpulin aja yang gue kenal di telurama sekalian dari teman-teman sebenernya bukan teman-teman, lebih senior lebih senior-senior tapi di anggota telurama kan banyak juga pemain cabutan ya kumpul dong, gue pengen kalau bandnya ya Uce, Aminoto ya gue kumpulin latihan yaudah, harus ada namanya ya gak tau, yaudah pake nama lo aja nah itu, gue gitu sih yaudah, akhirnya keturusan gue ngelola akhirnya ada acara lagi yang memerlukan orkestra orkestra, karena orkestra garapan gue dan teman-teman akhirnya gue kumpulin lagi waktu itu belum, nah tapi, kalau orkestra bener-bener yang menjadikan gue, ini harus gue terusin adalah, habis itu gue punya kesempatan untuk bikin konsep tunggalnya Chrisye yang tahun 94 oke, nama konsernya di situ, nama konsernya konser sendiri itu konser pertama kali orang penyanyi balai sidang sebenernya inisiatifnya gue dan Jay untuk menawarkan dia untuk bikin konser jadi, sebelumnya gue tuh bikin konser sama Jay untuk Ruth Sanaya, karena Ruth Sanaya waktu itu menang di Finlandia kan gue kawal sebagai musik directornya balik, teh, harus bikin abis ini, setelah menang lu harus bikin konsep nah, waktu itu kan fenomena konsep penyanyi itu belum ada konsep nyanyi tunggal oh, konsernya tunggal paling band gitu ya, kalau konsernya various artist jadi, nama konsep itu masih langka belum inflasi kayak sekarang cuma dikatain dengan konser kenapa tuh inspirasi UTE harus gue bikin konsep karena gue jadi pemainnya Sila Majid berarti Malaysia pada waktu itu udah lebih maju untuk Sila Majidnya bukan soal musik keseluruhannya Sila Majid gimana? di industri bisa gokil lah jadi, gue pas mainnya sampe gue inget banget waktu itu, tour terakhir kita di Stadium Negara gue bilang, teh, lu dateng gue ajak UTE untuk lu nah, abis itu gue komporin lu bikin dong nah, kita bikin nah, kita bikin sama aja abis itu bikin apa? sukses waktu itu 2 hari selesai aku tau waktu itu nah, abis itu makanya kita bikin krisya yuk nah, ketika bikin krisya yang UTE itu gak perlu orkest karena cuma rhythm section main bontot, indro, dan sebagainya tapi gue gak main ya, gue jadi produser aja produser konsetnya karena miru pengalaman gue di Sila Majid nah, waktu krisya itu gue udah mulai dengan Citra Abi Pariwara yang entitas orkestran atas nama gue pas bikin konsetnya krisya tahun 94 itu membuka orkestra nah, karena gaungnya lumayan gede banget waktu itu jadi gue merasa, ini orkestra gue harus terus gue terusin jadi itu jadi bagian dari keliatannya malah gue akhirnya yaudah gue serius di bagian orkestra dan gue memutuskan udah gak main band lagi, main bass lagi kecuali untuk orkestran tertentu aja nah, perkenal lo dengan krisya itu gimana awalnya? iya, ini konset itu oh, jadi sebelumnya gak kenal padahal lo udah punya nama iya, gue kenal gue takut lagi sama dia gue inget banget dan dia inget juga gue pernah ketemu pertama kali sama-sama tau musisi di Blok M di toko elektronik gue, gue momennya gimana tuh? jadi, dia kayaknya lagi liat itu kayak toko-toko kulkas atau TV gue lupa cuman gue inget banget karena abis itu kita selalu ngomongin tau gak lo? iya gue inget dia negur gue oh, gitu malah dia dulu iya, dia nah, gue mana gak enak kayak lo kamu ngapain kan? iya, oh iya, apa kabar? gitu gue tau dia kan gue kecilnya gede sama albumnya dia dia nyari apa tuh? lu tau gak? tapi akhirnya dia nyari apa ke toko itu? gue gak tau tapi toko elektronik gue inget banget sih gitu, jadi dia negur gue iya, oh iya, Chris jadi, nah tapi gak ngapa-ngapain gak punya rencana apa-apa jadi, belum-belum tau karena gue mungkin lebih sibuk masih dengan John Wari Christie Cari Mata tapi, at least dia notice gue sebagai musisi dong gue ditegur Alhamdulillah itu gue udah mau super star gitu, jadi nah, pengalamannya artinya perkenalan pastinya adalah ketika gue abis bikin konsep Ruth samaaya terus, itu semua penoleh ya orang-orang industri kayak orang label segala macem dengan konser itu iya, iya baru soalnya kan konsep baru di Indonesia bikinnya di tim waktu itu dua hari berturut-turut kita bikin Toto ada penyanyi nyanyi dua jam sendirian aneh waktu itu gitu Ruth mengawalinya nah, terus kita bikin apa ya yaudah bikin krisya wah, lu siapa yang kenal gua gak kenal gua bilang gitu hahaha Jayet kebetulan udah pernah bikin videoclip dia lagu apa ya pergilah kasih apa gitu gua kenal tapi waktu itu yaudah gua hubungin yaudah itu di film yang dibikin sama Rizal tuh ada kejadian yang mirip scene-nya gitu ya iya scene-nya kayak gitu akhirnya lu nyamperin ke rumahnya atau ke label dulu? kita ketemu di satu restoran oh, janjian hmm, janjian oke tapi kita bilang lu yakin gua bikin konsep? gua udah lama lu gak manggung krisya bilang gitu udah enam tahun bisa krisya oh gitu? iya dia bilang dia lebih bikin album promosi jadi namanya nge-gig tuh enggak dia emang juga mirip sama januari kristi kan orangnya agak introvert untuk bukan introvert karakternya agak kalau gak yakin mendingan dia gak tampil kan gitu kalau krisya jadi dia harus sempurna dia perfectionist lah oke sebenernya kalau lebih dekat waktu itu kita gak tau ya udah bisa kris kita mencanakan waktu itu dengan mas hendra gue jahe dan mas hendra partner kita dalam untuk urusan konsep itu harus di plenary itu pertama kali penyanyi indonesia main di plenary ya udah usaha setahun sponsor gitu? akhirnya dapat dari SETI karena bantuan pak Alex Kumara karena temen dengannya krisya waktu itu pak Alex udah punya jabatan yang cukup tinggi mungkin malah nomor satu ya lupa gue direktur apa gitu ya direktur produksi dia bilang udah ambil ya udah jadi dibantu oleh TV SETI kita bikin konsep krisya sendiri perlu orkestra disitu gue tambahin orkestranya gue karena sambutannya bagus bagusnya tuh bukan orkestranya secara keseluruhan pertunjukannya bahkan kita abis itu bikin tour nah gue dalam konteks orkestranya gue merasa gue harus terusin ini entitas ini orkestranya jadi gue makin serius di orkestranya gue juga serius bikin mencoba jadi orang yang selalu bikin konser gitu abis itu kan banyak ya abis itu ya abis itu lumayan sebetulnya abis konser sendiri tahun 94 itu kita masih tiba-tiba masuk ke era krisis monitor gak ngapa-ngapain kita mulai lagi dengan konser gak ada yang bikin konser waktu itu mulai tahun 2000 6 tahun kemudian adalah konser badai pasi berlalu dan lu lagi yang gua dan krisya nah abis itu baru tuntun ada orkestranya ada kris dayanti ada rosa ada segala macem jadi mungkin tanya-tanya ini menarik juga ya tadinya yang kita dengar ceritanya kan mas Erwin ngefans belajar musik juga bahkan dari album tapi tahun 99 94 lu yang akhirnya yang bikin album arance main ulang oh arance main itu setelah 94 jadi 95 96 mas Erwin yang lu gimana arance mainnya jadi lucu sebetulnya waktu gua ngegarap konsep krisya yang 94 berarti kita latihnya di 93 kan itu lah hampir setahun itu gua tau lagu krisya cuman gua berarti harus ngarance main ulang untuk kepentingan itu itu deg-degan banget jadi baru kenal sama krisya kita kenalnya pelan-pelan lewat latihan rutin kalo gak salah seminggu dua kali kita ketemu sama anak ben hati-hati lah ya mau bangun ini nya ya setelah konsepnya bagus tiba-tiba di bilang lu mau gak bikin album gua ya mau iya tapi untungnya gua juga mencanangan sesuatu yang buat gua dampaknya bagus buat gua sekarang tuh kris lu kan udah dibikin sama arranger banyak banget waktu itu mas Yoki gua rasa satu-satunya yang bikin harus beda gua yuk kita bikin pake orkestra full judulnya kita bikin album akustik dia setuju tapi orkestra jangan di Indonesia gua bilang kita coba ke Australia yuk lu ngomong ama ko ace waktu itu ya kita ngomong adep waw deh segala macem lah pasti di debat dulu kan kalo mau rekaman luar negeri tapi oke jalan terlama kali gua juga berusaha dengan orkestra luar negeri itu di albumnya Trisha album yang akustik krisio bukan sebelum itu jadi akustik krisio jadi masih ada yang remake tapi bentuknya ga ada yang elektronik semua akustik orkestranya di Australia mixingnya di Australia jadi itu itu awal gua berusaha dengan orkestra luar awal gua juga mencoba untuk tau production lebih komplit ya mixingnya apa segala macem bisa dibilang berarti pada zaman itu termasuk album yang mahal dong mas? buat produksi kalo buat musiknya mahal tapi kan ternyata ga tau ga tau tapi gua waktu itu bisa ibaratnya gua sih ga kan gua bukan mahal tapi gua punya keyakinan sebenernya untuk ngejagain Trisha nya juga karena dia udah punya album banyak banget jadi kurwa ga bisa gitu-gitu doang juga apa lagi modal gua yang belum pernah ada diirinya oleh orkestra tapi di Indonesia udah ada sebelumnya kayak gitu berarti lu pertama kali album orkestra yang melibatkan orkestra luar gua sih kurang ada ya yang gede ya iya tapi untuk kultur orkestranya sendiri itu udah ada belum zaman itu maksud gua kayak Erwin Gutawa orkestra oke lah tadi ada Telerama tapi yang lain ada ga? ada dong Twilight udah ada ADNS udah ada ada beberapa orang tapi belum banyak sih belum belakangan dia jadi nah kalo di album kayaknya Christian menurut gua itu modal gua ga tau itu mahal apa engga ya pasti pasti lebih mahal dari biasanya karena diskusi kita panjang sama tapi abis itu gua bikin 4 album loh berarti sebenernya banyak banget bukurnya gampang ya iya abis itu gua ditawarin lagi iya sama Christian lagi? iya abis itu kan album yang kalah cinta menggoda ada Untukku yang mendapatkan MTV Awards abis itu tawarin bikin album Badai Pasti Badai Pasti Berlalu Badai Pasti Berlalunya versi Mas Erwin yang sampe sekarang masih sering diputer kan ya maksudnya versi itu kan itu kan ada berapa versi kan aslinya aduh gue terus ada versi yang Brury juga ada dulu ya Brury dulu sama barang sama Christian itu terus yang versi yang maksudnya yang orang sering dengerin ga tau gue yang mana karena rekamannya udah bagus banget kan jaman dulu kan kedengeran masih ya itu gue bilang waktu itu kita berjuang untuk production karena kesadaran bikin album itu ga cuma harus penyanyinya bagus musiknya harus apa arancemennya bagus tapi ternyata teknik rekaman abis itu mixing mastering itu waktu itu gue emang bela-belain untuk dapat treatment yang bagus jadi insya Allah kayaknya kalo di dekener sekarang juga masih enak karena mastering masteringnya mixingnya tuh ya proper di luar juga ya? iya di Oster kali ya teknologinya juga mungkin ya iya karena kita ketemu mixer yang bener apa segala yang engineernya juga yang ngerti banget soal orkestra jadi ya itu udah lumayan gue dapet 4 album sama Christian jadi ya harusnya aman lah hitungan-hitungannya hubungan lo sendiri dengan sama Marhum Christian itu gimana sih mas maksudnya kan kalo sekarang mungkin salah satu yang musisi yang bisa digali karena cukup panjang kan ya teman-teman ya sosok ke situ apa menurut lo? sebetulnya sama jadi Christian itu orangnya perfectionist pelit tampil yaitu gue gak tau itu bagian dari strategi tapi gue rasa itu bukan dari bukan strategi emang orang ya gitu ya kelihatannya jadi strategi jadi kelihatannya dia akan mahal dia gak akan lo temuin di mall gak akan lo temuin dia gak ada Christian mana pernah main di mall jadi susah tapi ketika main dia selalu bagus productionnya nyanyianya jadi dan itu yang mungkin yang akan diingat orang dia gak pernah dapet Christian yang apa ya flop gitu dan Christian kalo bikin album seriusnya minta ampun oh gitu seserius apa? artinya dia terlibat jadi mungkin kan gue udah juga terlibat dalam banyak penyanyi ya penyanyi yang sekarang penyanyi itu kalo dia proses album dia one off yang paling apa ya intens untuk ikut prosesnya walaupun dia sebenernya bukan penulis kan bukan penulis jadi dia akan ada di studio apa-apa dalam album gue ngegarap dia katanya kita habis 50 jadwal kan ya dia pasti ada 40 jadwal udah hadir yang mungkin dia gak ngapa-ngapain gitu cuman ngawasin ngasih ide sedikit apa segala macem jadi tuh dia intens banget makanya dia serius banget makanya cerita banyak cerita di bukunya wah kalo mau keluar album dia sakit ya apa itu wah senewan emang iya karena gue 4 album keluar dia selalu begitu karena mungkin capek gitu capek sama dia mungkin ada tuntutan harus harus sukses ada apa tapi ya karena dia cara kerjanya perfect gitu artinya dia bener-bener intens dia gak pernah cuek sama albumnya sampe lirik dia walaupun dia bukan penulis liriknya dia tuh perhatiin cara nyanyinya tapi dia bukan model yang ini loh tapi dia orangnya diskusi gak sih mas maksudnya kayak tadi misalnya karena dia bukan penulis lagu apakah dia mau pertanyakan lagi eh ini lirik kayaknya maknanya apa kalo sama gue dia percaya modelnya oke pernah yang perintil-perintil nah kalo buat lirik keliatannya dia langsung ngerubah stylenya kalo dia gak nyaman gitu kalo melodi jago milih lagu dia dia jago milih lagu untuk diringnya dia oke jadi setau ya ini bakal bagus gue nyanyiin dia dia tau feelingnya kuat kadang-kadang juga lu lah yakin lu lagu itu eh tau tuh bener itu gila dia sih jadi dia emang tau banget kekurangan kelebihan dan apa yang di ini ini bagus buat gue dia jago banget kalo milih jadi nah paduan dari itu terus dia pelit ber belitampil eh tanpa yang apa pelitampil yang seadanya ya itu yang akhirnya menjaga dia selalu ada di level itu ya selalu stabil eh personal personalnya gimana? kalo secara personal mungkin karena ya itu orangnya kan apa ya gak tau lu suka yang warna wiri gede jadi gak dia kalo katakan kalo secara pribadi kalo gak kenal dia akan gak banyak ngomong walaupun sebenernya anaknya lucu dia orangnya lucu humoris tapi untuk karena kan yang udah kenal dia kenal banyak sama anak musisi yang bandnya dia tapi kalo kalo dia gak terlalu nyaman bukan gak terlalu dia belum tau biasanya dia gak banyak ngomong terus dia jarang banget tampil di publik dia gak pernah jalan-jalan di mall di rumah ya? lebih di rumah atau di studio orangnya begitu jadi emang nah bagian itu mungkin emang kita jarang jadi emang itu bagian dari lifestyle yang membuat itu kayaknya punya strategi padahal itu mungkin instingnya dia aja dia berbuat gitu dia gak males ketemu tapi emang jaman itu udah sekuat itu mas branding lah istilah kalo orang jaman sekarang yang kayak kayaknya gue milih ini nah itu percayaan bagus tapi gue bilang dia udah mulai dengan branding yang gue bilang bisa aja gak sengaja gitu gue pernah diwawancara juga oleh anaknya emang papa ngerti gak sih soal strategi gue gak tau bokap lo kayak apa tapi dia kalo kita lihat dari kacamata sekarang itu dia brandingnya keren banget oke dia jaga kualitas dia pelit tampil kalo tampil selalu keren itu apa itu kan aktivitas itu strategi branding kan sebenernya mungkin waktu dia ngelakuin dia gak 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 bermaksud untuk branding tapi nalurinya karena sifatnya oke apa gak tau pede juga orangnya gue heran orang itu hebat itu udah superstar gitu kadang-kadang emang orang-orang kalo gue nyanyi pada ikut dia tau lagunya ya tau guys gitu ya masih gitu masih gitu ada pembicaraan-pembicaraan gitu tau lah udah lu nyanyi baik-baiknya satu baik-baiknya depan abis itu pasti orang nyanyi oh masa iya udah nah lu sempet tour itu sempet dibawa ke luar Jakarta juga masih iya sampe iya pokoknya ada tour ada segala macem mungkin puluhan gitu bisa ratusan kali karena setelah gue tengah 94 bikin konsepnya dia terus mungkin kena krisis dikit tapi abis itu gue bikin album kan bikin album Acoustic Racial terus abis itu bikin album yang ada untuk gue Makalah Cinta Megoda abis itu Badai Pasti Berlalu otomatis tuh gue sebetulnya dalam tanda kutip ditunjuk walaupun dia gak pernah nunjuk gue selalu ngawal dia untuk urusan musik jadi mau main dimana aja mau main cuma bertiga ya gue ada pasti atau main full orkestra apa gitu jadi gue mendampingi dia lah konteksnya tapi urusan musik mau nyanyi lagu apa makanya kalo ini ya mau nyanyi lagu apa ini segala macem di luar orkestra juga pun lu? iya oke jadi gue menemani sampe kotak kecil yang cuma pake gitar gue lo main juga gak? main gue main piano tapi gue udah gak main bass gitu kalo di krisisya kadang main piano gitu segala macem ngiriin piano atau ya di band nya tuh gue main jadi pianis tapi kalo misalkan kan menarik juga dia kan sebelumnya kan beliau basis itu kalo lu pas di studio gitu juga kadang gaming gak? gak gak dia gak pernah main gitu gitu dia gak pake model jamming jamming cuma karena dia basis terus dia anak band oke harmoni sense nya kuat harmoni rhythm nya kuat jadi dia dia bisa kasih masukan untuk itu gitu oh karena kayaknya kecepetan kalo segini nih dia atau mungkin nyumbang sedikit baseline bass nya harus lebih apa gitu ya dia punya kemampuan kalo pas sekaman gimana? biasanya? maksudnya kebiasaan dia atau? iya gue bilang dia selalu ada walaupun mungkin jatahnya buka kalo tek sama kayak januari kristi gak boleh ada orang oh gitu nah dan dia gak keluar studio sampe kecuali untuk makan istirahat makan oke di dalam ruangan terus vokal sama ruangan dan itu belajarin terus maksudnya dia sambil belajar apa? iya dicoba dicoba sambil ngopi dan ngerokok ya aneh banget tapi keren yang penting kena hasilnya jadi konsentrasi banget dia keluar paling makan keluar sebentar balik lagi dan gak perlu banyak ngulangin ya pasti ya dia dia justru kalo gue bilang perfeksionis kalo dia nyanyi jadi dia pengen pasti dia harus yakin banget ini enak jadi menurut gue kekuatannya dia tuh di spellingnya yang jelas kan dia tuh gak pernah kumur-kumur kalo nyanyi lo perhatiin lagunya dia itu makanya gampang gampang diikuti orang dia tuh gak pernah jelas gitu bahkan kata-kata yang dulu kata sayang aja sayang dinyanyiin itu itu bukan buat musik gak cocok lah tapi kalo dia ngomong sayang itu langsung enak banget banyak kata-kata yang mungkin di ucapinnya kalo dilaguin susah tapi sama dia karena dia nah itu dia cari pasti gue gak tau latihannya mungkin di rumah dan itu gif juga gak sih ya bisa juga karena maksudnya udah gif bisa juga gitu jadi dia juga berusaha gak neko-neko kalo nyanyi kan kayaknya Chris itu orang angin malam ya gitu aja serasa serpeng aja yang gue perhatikan juga menarik juga ketika era yang setelah itu misalnya dari 80-an 90-an selesai Mas Erwin juga masih terus sampe sekarang sampe ada masa dimana menggunakan musik orkestra itu sangat-sangat lazim di sebuah album iya gak sih? iya akhir 90-an dan 2000-an itu gimana tuh ceritanya buat itu buat gue apa? buat orang lain? mas Erwin mau nyatanya gitu jadi emang jadi ada ya gak tau orkestra itu kan boleh dibilang emang harus dibilang gak usah di Indonesia itu orkestra itu pencapaian menurut gue karena mungkin banyak hal pelik dalam hal musik bukan susah ya gue bilang bukan susah karena semua arranger atau orang yang punya fantasi terhadap musik harusnya bisa jadi orkestrator cuman mungkin dia gak tau cara nulisnya aja gitu kan jadi mungkin era disitu tiba-tiba ada kalo di purple udah lah tiba-tiba ada berita Metallica main sama dengan San Francisco Philharmonic filmnya mau keluar tuh mau main di salah satu bioskop dokumenter itu baru mau keluar itu tahun 1999 terus ada Scorpion berita itu di dunia yang juga kenceng di kita kenceng jadi emang di tahun itu gak lama kemudian tuh gue bikin ditawarin oleh band Dewa Bintang 5 ya? Bintang 5 bikinin dong stringsnya oke 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 terus sila on 7 lagu Sevilla itu gue distribusi jadi ada era strength juga virus lagunya gue lupa gue minggu lagu apa segala macam gitu jadi banyak band itu menggunakan orkesta sebagai satu sarana untuk menambah bunyi-bunyian yang mungkin dalam konteks musik yang yang kalo secara band mungkin jadi nambah kayak punya instrumen baru kan iya dan harus diakui kalo orkesta tuh kalo ikut terlibat dan kelosal kecuali kalo cuma satu violinnya tapi kalo banyak atau carakan bagus itu menambah kemegahan iya harus diakuiin itu kan nah mungkin emang zaman itu band-band pengen megah pengen maksimal jadi kebetulan yang bisa nulis waktu itu gak banyak ya gue dia aja jadi itu yang Mokadima ya maksudnya Mokadima terus hampir semua di lagu itu gue konser setengah atau lebih setengahnya itu ada bunyi orkestranya ya gue tulis itu setelah lo tapi sebelumnya ada banyak gak kayak gitu maksudnya setelah Crisye abis itu karir lo di Indonesia belum kali ya langsung ke band ya yang band juga jarang ya jarang jarang baru yang pertama ya bahkan band gue aja gak pakai orkestr gitu jadi emang era itu lagi lagi hati aku kita akan ikutin dari luar berita dan 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 orkestr keliatan jadi bisa productionnya kayak mungkin dilakukan gitu ya kan dulu mungkin susah gimana cara rekamnya kan orang pada pinter kan pemainnya pada pinter wawasan jadi makin banyak dan segala jadi ketika mungkin ya gak salah hanya di yaudah bikin yang band pertama kali lo tangani apa tuh yang ada orkestranya Dewa ini gimana ceritanya di konteks kalau gue sama kan Dewa itu masuk labelnya Aquarius sebetulnya Aquarius itu kenal deket semua dari Pak OO nya sampai Pak Iin Almarhum Pak Iman dan segala macem karena gue berproses album rutsahan nya disitu jadi kenal sama label itu Sila Majid juga kalau Indonesia nya itu Aquarius jadi ketika gue berusaha dengan banyak Sila Majid lekaman disini pasti jadi yang nawarin pasti lewat Aquarius nya tapi disitu gue berusaha dengan anak-anak dewa nya oke nah ada gak sih mas yang berbeda yang yang mas Erwin lihat gitu dari era 80an 90an dari musik itu sendiri maksud gue tren atau apa yang di industri gitu apa yang oh 89 dibandingin sekarang 80 ke 90 oh 80 ke 90 ya mungkin teknologi ya oke teknologi yang membuat yaitu salah satu orkestra itu mungkin susah untuk di capture dan orang gak berani karena mungkin takutan sama hasil sound nya oke ya mengenai 80 ada orkestra tapi gak banyak terus atau lebih banyak band gak berani bukan gak punya orang yang kreatif ya tapi mungkin nge capture nya teknologi belum belum segampang sekarang belum bisa di edit semua harus apa yang main kalau mau main bagus harus bareng bareng belum bisa di double tracking belum bisa 24 bahkan mungkin dulu protos belum ada 90 mulai ada tapi masih generasi 1 at least udah ada editan secara visual masih bisa kita lakukan dulu kan bener-bener pita jadi apapun yang dimainkan itu lah yang di capture di rekam di segala macam jadi mungkin itu yang akhirnya ciri khasnya production nya lebih berani yang 90 untuk lebih lebih melibatkan banyak orang gitu kalau musik secara ininya sih gue rasa gak terlalu ada yang baik walaupun 90 ini karena eranya band ya kalau 80 eranya mulai dengan Vina Pandu Winate itu banyak penyanyi itu gak cewek gitu kalau di 90 itu lagi semua padi, dewa, cambrut dan segala macem itu lagi menguasai jadi cuma eranya lebih banyak konsentrasi ke band gitu di 80 mungkin pengen perempuan nah yang bikin gue juga penasaran kenapa orkestra itu sendiri itu di Indonesia itu gak tumbuh subur gitu maksud gue kesadaran orang pengen bermain orkestra atau karena sebenarnya refresh itu kan udah kebuka juga segala macem tapi kenapa di sini mungkin ada kelompok orkestra lain gitu tapi maksud gue regenerasi yang akhirnya gede juga mungkin di era gue gitu kayak wah ini kelompok orkestranya siapa atau yang muda-muda atau apa itu apa mas kendalanya menurut gue ya jadi kalau orkestra tuh sebenarnya gak boleh gak bisa semua saling terkaitan ya antara pemain orkestrator sama production itu harus berkembang bareng-bareng nah itu yang jadi gak mungkin orkestrator itu makin lama miksa aja dia makin pinter gitu tapi hasilnya gak akan bagus kalau dia gak dapat pemain yang bagus gitu atau kebalikan orkestranya makin lama jago pemain-painnya bagus tiba-tiba orkestratornya biasa aja nulisnya atau tulisannya itu itu juga jomplang jadi emang ini belum abis itu productionnya makanya kalau lihat konsep gue itu emang gue agak seneng berurusan dengan orang produksi dengan produksi jadi percuma ada 50 orang tapi 50 itu gak capture di panggung atau entah cuma visual atau bunyinya bahkan nah itu juga masalah masalah karena menggarap apa meng-catcher orkestr secara recording itu juga pasti ada spesialisnya gitu arsa yang dipelajarin kan gak banyak juga memang gitu jadi kalau katanya engineering nih kalau saya inginir untuk urusan band wah banyak banget sama cuma beda karakternya aja yang ini lebih nge-rock yang ini lebih cadas yang ini lebih lembut tapi band ketika kita ngomong orkestra siapa ya ya ada dua nama tiga nama doang nah begitu juga orkestrator begitu juga musisi musisi keliatannya 50 katanya di kita standart ini bisa mungkin ada 150-200 orang musisi orkestra bandingin sama anak band anak band bisa ribuan jadi belum tapi dorongannya kenapa gak lebih banyak gitu misalnya kalau kita lihat di negara lain gitu misalnya kayak mungkin orkestranya pemainnya bisa ribuan juga gitu kita kita ada hubungannya pasti dengan salah satu pendidikan karena biasanya kalau di negara maju pendidikan pengenalan alat instrumen dan instrumen orkestra biasanya udah diawali dari awal bahkan bukan untuk jadi musisi sekedar dikenalin karena itu bagian dari kebudayaan mereka kalau kita belum musik itu kalau lo di SD pasti apa sih namanya menyanyi ya hahaha iya rekorder semua nyanyi di depan nyanyi di depan jadi cuma terbatas cuma apresiasi musik atau seni itu terbatas cuma melakukan sekedar nyanyian aktivitas doang nah itu otomatis jadi tingkat 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 apresiasi orang terhadap seni musik dan alat-alat itu tinggi masyarakat itu jadi sekolahnya tempat les itu jadi banyak dan tinggi nah otomatis jadi banyak yang selalu dihasilkan nah kalau di kita musikalitas kita bangsa kita kuat kuat tapi nggak disertai sama apresiasi nanti nggak sih apresiasi masyarakatnya nggak bilang masyarakat Indonesia nggak punya apresiasi nggak punya kita tapi nggak dididik secara sistem nggak nggak gimana ya ya pokoknya kita justru kekurangannya di situ ya kasarannya mungkin gampangnya ketika orang mau nonton musik itu kalau di luar negeri dengan penuh kesadaran dia membayar mengeluarkan dari dirinya dia untuk mengapresiasi kenapa dia bisa gitu? iya karena pendidikan itu karena dari kecil dia dikasih tau oke iya jadi menurut gue ini salah satu isu yang gue kasih waktu itu ke Glenn di 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 kita harus mendorong musik seni deh sebagai satu mata pelajar yang harus di dikasih sedini mungkin bukan untuk mereka jadi musisi tapi untuk mengapresiasi karena gini main musik semua seni itu sebenarnya susah kalau nggak punya bakat coba nih gue sekelas sama lu kita berlalu sepuluh di kelas sama-sama kelas 1 SD terus sama si gurunya dia bilang eh kamu bikin paduan suara ya? udah kita mulai latihan lu jago cepat karena lu berbakat gue susah banget oke nggak apa-apa terus latihan-latihan aduh gue susah gimana sih iya udah lama-lama bisa tapi lu tetap aja lebih jago karena lu berbakat karena lu berbakat akhirnya lu jadi musisi gua nggak tapi karena gua pernah merasakan lu betapa susah lu jadi lu oke gua akan menghargai lu dan kalo lu bikin konsep gua bayar deh gua dateng gua bayar dengan penuh kesadaran susah jadi lu tuh iya gitu itu itu sebetulnya maksudnya atresiasi itu nggak perlu sebenarnya pengenalan seni dari usia dini itu bukan untuk mereka jadi seniman tapi untuk mereka tahu kehidupan seni budaya itu kehidupan kan apa aja selukis apa semuanya lah nanti kita kita kan saling mengapresiasi itu menurutku sendiri itu nggak sih mas ya penting sepenting itu ya penting nah kenapa penting menurut gue kita punya potensi untuk itu oke harus diakuin kita punya masyarakat kita bangsa kita itu dikarunia dengan alam yang begitu berat mungkin ya nggak tau berat apa malah enak ya gitu ya tapi kita tuh bisa menerima segala macem ya kan bandingin sama bangsa-bangsa yang di tetangga kita rata-rata cuma satu homogen lah kalo bener heterogen banget bener lo mau ngomong rnb dari jenis fungsi rnb rock dandut apa kita bisa terima semua semuanya bayangnya itu kalo kita kalo gue selalu memadankan tuh kayak bangsa Amerika kenapa mereka gitu karena mereka disitu berkumpul lah semua bangsa di dunia semuanya dan semua bisa berkembang oke gitu nah kalo kita dikasih kekuatan itu dikasih potensi itu terus kita kembangin lewat apresiasi seni apresiasi budaya teknologi dan segala macem kita menjajah dunia dan lu juga membuktikan itu juga mas ya gak tau sih gak tau sih si mas Erwin ini kan punya proyek juga di atas rata-rata misalnya maksud gue mas Erwin untuk sampai pada gagasan seperti ini juga membuktikan lewat audisi yang pernah lu lakukan apa segala macem bahwa sebenernya talenta-talenta orang-orang Indonesia kuat gitu ya dan gue yakin dan gue buktikan waktu itu dengan break gue gue yakin kayaknya banyak yang berbakat oke kita coba mulai kita cari wah gue dapet anak-anak yang hebat tapi lu ini gak sempet nemuin anak-anak yang hebat misalkan dengan penuh keterbatasan maksud gue bukan yang dari les-lesan nih atau kayak emang bakat alamnya dah gitu banyak yang gitu banyak ya banyak yang gitu iya kan ada yang belajar sendiri di rumah ada yang apa segala macem jadi jadi kita tuh sebenernya punya potensi besar untuk seni budaya dan itu gue rasa satu-satunya yang harus dikejar bangsa kita karena kalo kita ngejar bikin roket gak keburu budaya kalo seni budaya gak bakal apple to apple gak akan karena itu dia punya cara dan kita punya potensi besar banget tapi dan bangsa kita tuh bisa ngelakuin makanya di di Jakarta atau di tempat-tempat itu wah udah rocknya campur dandut bisa keren banget entah yang bikin juga kreatif yang memang tadi bisa oke iya kenapa sih ada keroncong karena itu gabungan dari musik-musik yang ada dicampur sama irama langgamnya jawa nah ini campur sari jadi jangan begitu tapi semua luas ya masnya ya itu gila sebenernya kita bisa nah tapi anak-anak itu anak-anak berbakat yang mas Erwin temui itu apakah dia mas Erwin optimis ketika dia nanti gede bisa terus sesuai bakatnya didukung dengan ekosistem industri waktu gua bikin di atas rata gua sadar bahwa bukan gua emang mengantar dia untuk mereka untuk punya berekspresi secara baik oke khususnya musik tapi gua bukan mengantar dia untuk masuk ke industri karena itu pilihan oke dan industri itu gak bisa industri musik showbiz itu gak bisa kita atur nah jadi ada yang keren banget tapi ya kalo emang zamannya gak masuk itu tapi yang gua gua coba adalah dalam perak itu adalah untuk menginspirasi inspirasi anak lain jadi di atas rata-rata sebenernya tujuannya gak gak melulu bahwa itu tujuannya untuk industri di masa depan mereka ya tapi gua pertama kali adalah satu gua memberi kesempatan untuk mereka untuk bisa katakan kalo mereka senang nyanyi jazz ya gua akan kasih pengalaman hebat gua bilang kalo mereka om erwin akan kasih pengalaman hebat kamu kamu boleh pakai abis itu tapi kalo mau jadi dokter juga gak apa-apa mau jadi insidio juga gak apa-apa tapi ini akan akan membekas pengalaman ini tapi kalo mau jadi musisi mau jadi premen silahkan silahkan jadi itu karena kenapa industri itu gak bisa diukur kita gak bisa ramalin apa yang terjadi mungkin lama-lama bisa kemungkinan trending tapi gak bisa kita bahwa yang pasti lebih bagus itu pasti yang bisa paling sukses gak begitu industri sebalik lagi ke hukum pasar gitu mas iya nah tapi kan gua satu nah gua juga satunya adalah mau menginspirasi anak lain sebetulnya jadi anak anak lain itu kadang-kadang terutama di daerah gua percaya banget sebetulnya ya gua suruh belajar gamelan sama orang-orang makanya gua tuh selalu dorong waro kenapa? menurut gua nyanyi keroncong sama itu juga keren buat anak-anak gak apa-apa bisa kemana-mana gitu jadi itu kan bisa menginspirasi atau anak kadang-kadang nih kalo terjadi sama kavin kalo ada anak yang suka nge-jazz itu nge-jazz itu ya menurut gua kalo dengan waktu itu ada kavin itu merasa ada orang tua atau ada anak wah berarti gua umur gini boleh main jazz juga ya boleh dong boleh dong jadi yang penting adalah lu membuka lagi satu cakrawala yang buat orang-orang lain juga ya sebenernya betul sebetulnya untuk memberi satu memberi standar juga waktu itu gua tuh pernah diatas ada satu-satunya ada keprihatinan dalam tata kutip gua tuh nonton Lion King di Singapura tapi udah lama itu sebelum ada Dar jadi tahun 2011 sama Gita inget banget tuh nonton ini anak-anaknya keren-keren kan yang lain anak-anak semua tuh ada 6 orang tuh anak-anak tour belakang itu yuk ngomongnya Filipina semua apa ya? lah oh gitu pantesan gua bilang oke emang Filipina dari dulu terkenal terus gua bilang gitu sebetulnya kalo di Indonesia dia audisi ke Indonesia dia pasti dapat juga iya nah cuman kan mungkin gak dapet bayangan bayangan jadi Filipina tuh gara-gara ada liasa long ada itu dijadiin kalo di Asia Filipina lah musik apalagi untuk remaja anak-anak ada seris-seris apa papengko gitu lah gitu ya jadi orang selalu ke Asia carinya kalo ke Filipina nah waktu itu gua merasa sebetulnya pasti ada cuman gak pada gak pada terinspirasi aja ada yang diumpetin sama orang tuanya bukan diumpetin gak percaya lah masa bisa sih anak-anak sekarang kayak gitu nah tapi ketika lu bikin? gua bikin terus apalagi YouTube udah bertebar lah anak tuh gua rasanya sekarang sih udah sebenernya udah udah orang udah berani terhadap anak-anak bisa sampe mana gitu digerek standartnya untuk sampe bahwa oh boleh loh anak-anak juga main tapi jadi jadi itu ini gak sih mas? bisa gak sih menurut lu untuk industri musik anak tuh naik lagi gitu? maksud gua kalo jaman gua kecil dulu gua nyari kaset anak gampang banget ya gitu tapi sekarang ya jadi emang konteksnya memang agak berbeda terhadap isu anak-anak berbakat sama lagu anak-anak oke ya jadi kalo lagu anak-anak yang lu ceritain bahwa lu waktu itu kita ada ibu sud ada ateh maut of course itu emang ada satu jaman dimana mereka orang-orang hebat yang mendidikasikan hidupnya untuk kita supaya belajar nah belajarnya bukan belajar nyanyi loh belajar kehidupan kehidupan iya kan jadi lewat nyanyian tuh selamat pagi bu selamat pagi pak supaya hormat ke orang tua iya iya naik-naik ke puncak gunung supaya mengagumi alam jadi sebetulnya tujuannya tapi ini ini diskusi ini gua dapetnya dari Mas Franz Sartono oke dia valid banget datanya senior waktu awas kenapa? dia bilang ya dan dia tau sejarah kan itu mereka pendidik jadi dia supaya gampang pendidiknya Pak Kasur, Ibu Kasur lewat lagu jadi lagunya sederhana tapi liriknya bermakna ngomongin soal burung ngomongin soal pagi hari naik beca apa segala macem nah ketika urusannya anak berbakat agak beda karena anaknya yang kita eksplor sebagai musikalitas tinggi ngerti gak sih? tapi lu butuh bahan juga Mas buat dia jadi emang disitu nih crossnya nih crossnya anak ini kalau berbakat biasanya ngamonya yang gampang-gampang jadi kita harus kasih cuman kalo lu liat di konsep di atas rata-rata ya kalo gua bikin satu dua itu lagu anak-anaknya ada FSS sebagai dolanan karena mereka harus ceritain ini ke temen-temennya tapi ada yang bagian yang dia mengeksplor ya karena mereka butuh itu sebagai anak yang punya kelebihan jadi emang ego nya juga oh gua pengen yang ada improvisasi silahkan jadi emang gua biasanya kalo di atas rata-rata gua membagi peran itu tapi konteksnya emang bukan mencari lagu anak-anak nah lagu anak sekarang pertanyaan lagu kapan kita masuk lagi ke lagu anak-anak yang jaman waktu itu harus konteks emang dulu konteksnya kuat banget memang tahun 60-an sampai tahun 80-an ya itu kita diajarin nah ketika beca gak ada lagu beca jadi gak itu contoh gak rilep ya gak rilep beca beca yang kayak gimana aku gak bilang itu karirnya jelek enggak itu keren banget karena udah mengantar bangsa kita untuk bisa anak-anak gue belajar kehidupan mengenai alam ya dari lagu semuanya tapi gak continuity kan mas nah sayangnya bagian kreatifitasnya ini gak lanjut karena perannya Pak Ate Mamut perannya busuk itu harusnya ada dengan konteks yang lebih kapa gitu-gitu maksudnya harusnya tetap karena lagu-lagu itu diperlukan tapi kan orang kan pragmatis juga gitu mas para musisi mikir orang percuma gue bikin lagu anak gak ada pasarnya juga misalnya atau gue mau jadi hidup dari apa juga ya itu terjadi waktu gue bikin di atas rata-rata jadi gue mau promosi jadi emang itu juga prihatin tapi gue gak tau kan gue bukan punya keputusan radio nih atau TV dan segala macam ketika gue mau promo radio itu gue susah banget karena mas gue gak ada slotnya buat lo kalo lo dateng bisa deh kita ngomongin lo nya nanti konteksnya kada susah hampir radio di seluruh Indonesia atau tempat itu tempat untuk kita berpromosi atau mengenalkan produknya sedikit sekali sukses deh bahkan jadi ada sih kalo saya inget gue ada berapa radio yang emang tapi karena konsepnya dia mom and kids kita kira gitu ya udah lo masuk tapi kalo radio umum udah susah akhirnya balik lagi mau gak mau internet ya nah sebetulnya akhirnya sekarang internet sebenernya banyak pilihan toh juga banyak juga yang sukses untuk jadi emang harus diakui sebenernya kalo nanti jaman lagi atau ya apa atau ngetrend lagi ya pasti nanti ada yang nyiapin slot itu banyak itu bagian dari kegiatan aktivitas bisnisnya bisnisnya bisnis industri nya tapi ketika lagi gak jaman ya susah lo cari slotnya gitu nah kalo dari semua pengalaman artis-artis yang udah lo kerja sama yang paling sampe sekarang kayak berkesan banget siapa mas? semuanya sih seru ya ya maksudnya ada yang kayak mungkin yang paling karena gue paling banyak adalah Chris ya Chris ya Januari Chris sih karena gue juga banyak jadi kalo kayak Chris Jayanti gue bikin satu album tapi mereka tuh gak kenapa juga sih kalo artis-artis 80-an yang banyak solo gitu gak banyak juga yang longlist akhirnya sampe di 90-an ya tapi cycle artis tuh yang makin lama makin pendek kan ya kan dulu kalo yang namanya kita ini kita ngomong kalo jadi penyanyi sih bisa 20 tahun nyanyi terus tapi sebagai artis yang yang eksis gitu ya oke itu rata-rata tadinya bisa 15 tahun lama-lama 10 tahun sekarang makin lama makin pendek bulanan bahkan ya iya udah hilang jadi emang itu industri sih industri secara keseluruhan kalo kita liat aja makin lama jarak-jarak apa jarak-jarak yang umurnya terhadap industri gak cuma musik ya dari mulai namanya revolusi industri mesin uap plus 100 tahun ada mesin cetak plus lama-lama dulu 10 tahun lalu belum ada internet oh iya maksudnya gapnya antara teknologi itu makin cepet makin cepet berubah nah mungkin artinya juga gitu ini menarik juga nih terus gimana lo bisa strategi lo bisa relevan di zaman karena lo dari 80 sampe sekarang ya akhirnya masih relevan gimana lo menyiasatnya itu industri itu ada si asap beradaptasi mungkin iya 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 mungkin gue gue juga bingung yang apa ya gue juga berusaha untuk selalu bikin aja pertama kali untung konsisten ya iya konsisten walaupun bisa aja berbeda waktu jaman jaman nge-band gue karya gue lebih agus sebagai anak band abis itu mulai pindah mungkin berani pindah itu kali ya kali ya nah ketika gue sekarang udah hampir 20 tahun di di orkestra mungkin gue nyaman kenapa nyaman karena yang ngelakuin nanti kita pasarnya terbatas iya iya bukan yang ngelakukan sedul atas yang pasarnya terbatas tapi yang ngelakuin terbatas iya iya jadi ya udahlah kalau dokter atau insinyur dalam setahun bisa ribuan orang orkestrator setahun gak betul ada itu kenapa sih gue sih mas regenerasinya tadi gue bilang balik lagi kenapa ya sekolahnya pengalamannya apa gak diminati gitu padahal harusnya ngeliat mas Erwin gitu ya gue tuh punya forum yang namanya tolkestra jadi itu gak baru gue bisa mau jawab itu oke jadi di sekolah musik gue itu tiap bulan ada yang namanya tolkestra baru 6 kali itu gue ngumpulin gue ngumpulin sharing siapapun yang mau dateng kita ngomongin sekolah orkestra oke gitu apa aja dari sejarahnya karyanya karyanya nah akhirnya yang dateng banyak orkestrator muda oh jadi menurut gue mereka banyak ada cuman kesempatannya muncul belum kedua memang orkestra itu momok jadi momok jadi banyak juga para arranger nih dateng nih lagi dateng ke diskusi kita tiap bulan udah 6 kali gitu mas tapi aku belum pernah bikin orkestrator gue beraninya pake software yang mirip-mirip gue takut nulisnya gimana nah gitu jadi kayak gitu-gitu tuh jadi ya mungkin mudah-mudahan forum gue itu bukan mendidik ya gue gak bikin sekolah pendidikan arranger atau orkestrator tapi kalo sharing sharing makin-makin lebih berani lah oke jadi tau hotel masuk ke industri sebenernya ada 4 orang orkestrator muda ya artinya dibawah 30 tahun mereka bedah karyanya tulisannya dibedah ditanya-tanya itu kan makin lama berani jadi menurut gue sih memang kita kekurangan forum-forum kayak gitu mungkin yang pengen jadi orkestrator pasti banyak gue gini gue merasa semua musisi yang punya punya feeling arranger feeling arranger itu aduh enak diginiin menata menata sesuatu enak gini terus ada terngiang-ngiang kalo lagu ini ada bunyi bunyi apa ini jadi dia berjiwa arranger itu pasti pengen jadi orkestrator sebetulnya dan dia punya kemampuan itu harusnya karena punya fantasi cuma dia gak tau caranya nah gitu jadi itu terjadi di Brahma jadi menurut gue ya ya emang emang mungkin orkestrator itu masih dianggep wah ini ya ngawang-ngawang jadi berat terus terang emang kalo orkestrator karena melibutkan banyak orang kok jadi gede oke mau gak mau gak mudah gak mudah eh eh cuman kalo anak band kan gampang eh bertiga ngejam ngejam oke oh atasnya gak bisa begitu berlima puluh ya berlima puluh baru enak atau bertiga puluh lah paling gak nah gitu-gitunya tuh kita belum terbiasa dan emang ya disitunya tantangannya lebih susah gitu tapi gue rasa sih harusnya kalo ini makin apa ya gampang makin ya aksesnya atau tapi secara culture di Indonesia sendiri menurut lu udah udah ke arah yang ideal gak sih karena kan sekarang juga ada Jakarta Philharmonic sering misalkan bikin itu bukan bukan susah banget tapi gak mudah memang oke gitu karena ada faktor itu pemainnya juga harus sama-sama maju ada orkestrator yang maju productionnya managementnya gak semudah untuk bikin trio vocal group gitu lah gitu ya tapi kalo kalo dari dari bisnis gitu kalo di Indonesia selain konser orkester tuh mungkin buat gambaran juga gitu ya yang anak-anak muda SMP SMA gitu bisa hidup dari apa aja iklan kah misalkan atau film guru jadi teacher oh guru kalo ke main tuh bisa jadi guru kalo orkestrator banyak banget ya karyanya kayaknya temen-temen yang para orkestrator muda itu ada aja yang ngerti entah buat iklan film entah bikin Mars ya kira-kira perlu orkestral lah gitu ya dan itu di Indonesia udah udah hidup udah berjalan ya bisa artinya kalo di komunitas orkestral gitu ya gue ngeliat anak-anaknya survive karena selalu ada kejuangan gitu ya tinggal diturusin aja gitu kan kan orkestral tuh sama kayak band bukan kayak band waktunya pilihannya juga banyak jenis gue paling percaya bahwa orkestral gak melulu harus orang mainin musik klasik karena walaupun awalnya orkestral dibentuk untuk mainin musik klasik di tahun 1800 700 tapi belakangan tuh dia bisa main musik apa aja apa aja seperti yang lo lakuin ya ya nah ketika itu bisa sebetulnya kan jadi terbuka mau main di jazz festival kayak mau dia teman-teman lo lakuin kemarin buat koplo juga ya hahaha jadi maksudnya abis ngelakuin orkestra di mix sama musik koplo ya itu eksperimen kecil-kecilan untuk membuktikan bahwa bisa cair banget lah koplo yang meraka tuh kalau orkestra kesannya kan aristokrat bangsa kalau dicampuni ternyata senang-senang asik juga itu lo ada lagi gak misalnya project setelah kalau dulu kan ya itu rokestra terus ada saluto ini sekarang setahun ini tuh gue lagi nyiapin istilahnya namanya simfonesia simfonesia lu kayak dapet nama-nama selalu kasnya dia gitu iya 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 rokestra atau apa simfoni simfonesia tapi akan di luar pengen seng perlu gue terangin gak simfoni jadi gue memang kebetulan aja itu kadang-kadang diskusi sama Gita atau aku simfoni ya dari katanya ya orkestra juga begitu simfoni ini ada kata Indonesia berarti ngomongin soal Indonesia pasti hursan musik jadi setahun ini tuh gue lagi lagi ngegarap itu udah rap gue insya Allah mau munculin Akhir tahun ini, itu album dimana gue mencoba menginterpretasikan lagu-lagu Indonesia yang gue suka Lagu pop ya, jadi ada dua, jadi ada satu kategori adalah hits, apa ya, Indonesian songbook lah Jadi, gue biar gimana pun, gue ada yang lagu tuh, karena gue pernah jadi Indonesia, ada yang gue suka Atau gak pernah gue bikinin pun juga, ini lagu keren banget Kalau dulu di Rokesta tuh ada Toto Kasita Santai secuplikan, gitu kan? Karena itu gue suka lagunya Piana, ini gue suka, tapi kalau Rokesta kan konteksnya ngerok dalam tanda kutip secara album Nah kalau ini, Symphonic, jadi gue membuat orkestrasi terhadap lagu-lagu yang gue suka, lagu Indonesia Berbentuk Symphonic, Symphonic tuh orkestra besar, tanpa rhythm section, gak ada bandnya Jadi bener-bener ngandelin si... Vokal? Gak ada, instrumentalnya ada, itu yang gue lagi... Nah satu lagi adalah, sebetulnya kita coba kemarin di Vienna, lu ikutan karena itu yang namanya Ethnocestra Gimana, jadi Symphonicia, Departemen Ethnocestra Gimana gue mencoba untuk mentransform musik orkestra dengan konteks musik tradisi Terinspirasi, jadi ada yang waktu itu gue bawain juga di Vienna, ada lagu Sumatera namanya Suwarnadripa Gak terus kayak macem ada, gue tarik Kedok Itu regedok kan gue bikin karena gue denger musik Kedok Jadi ini ada double album apa gimana? Double album Tapi mungkin waktu keluar satu, gue harus ngabung Kalau yang mau diisikannya, udah bikin 2 Gak sama siapa bikin deh? Sendiri, apa labelnya? Oh, Synchro Stage Yang gue bilang waktu kita habis itu, kita kan rekaman Tapi gue berapa kali ya Waktu tahun lalu udah gue nyicil di beberapa lagu Kemarin gue jadi... Total belapa mas? Gue ada 9 lagu Ada yang Budapest juga, ada yang Preha juga Tapi gue melakukannya setahun lalu Nah itu kan juga pertanyaan orang nih mas Kapan pada akhirnya kita bisa memakai orang-orang kita sendiri? Iya Jadi itu pertanyaan selalu orang Tapi gini Karena musik orkestra dalam konteks industri Belum dijadikan sebagai kegiatan yang dianggap menguntungkan Oke Jadi semua studio gak bisa memprovide Belum ada yang memprovide kegiatan rekaman orkestra yang proper as sebagai orkestra Bahkan gue yang punya studianya gak bisa Karena mahal Perlu ruangan yang luas Perlu ruangan yang luas Perlu luas Perlu mixer yang proper Perlu mikrofon yang proper Yang mungkin kalo di studio ada 2 Tapi kalo orkestra kita perlu 30 Kayak gitu Jadi gak pernah kita bisa ngerekam orkestra secara proper yang bareng-bareng 60-70 orang Emang susah Di dunia aja susah Jadi emang negara-negara yang punya Nah sementara kalo bentuknya simfonik Kayak Itu emang justru kelebihannya tuh karena mereka main bareng Nah itu yang belum bisa Jadi akhirnya gue masih harus keluar Belum yang lain-lainnya nih Lain-lainnya tuh fasilitas art insumennya Ya kayak ini ya Teknis banget juga mas ya Teknis iya Itu akhirnya Disana yang gue bilang gitu kan Mungkin lo pernah jadi saksi bahwa kalo disana tuh Orkestra dibikin sepraktis mungkin Karena SDM sama fasilitasnya tuh sangat memadai Kita latihan aja cuma 3 jam udah bisa dapet beberapa lagu dan besok langsung bisa konsep gitu Nah kalo kita karena ini, ini, ini belum telat Yang ini belum dateng Gak bisa ngolong-ngolong Kulturnya juga Kulturnya juga Kulturnya juga Kalo buat konsep bisa Karena itu Kalo dari Bekayasa engineering Sound dan segala macem Bekayasa tuh bukan bohong Tapi maksudnya kita bisa akalin Kalo dalam konteks konsep gitu Tapi kalo buat album itu masih belum bisa kita gitu Tapi album lo dari semua berarti gak ada yang disini ya? Belum Karena gue menjal simfoninya Dan yang paling pengalaman paling gede lo bekerja sama dengan yang Royal Eh sorry yang London Symphony Orchestra Yang London Oke yang buat Orkestra ya Orkestra ya Orkestra ya Itu salah satu Ya karena orkestranya juga gila banget gitu Kalau London Symphony Orchestra itu salah satu yang terbaik di dunia Studio nya Aduh Baby Road lah Serinya di Youtube ini kan John Williams lagi dah Gue pernah rekam disitu Jadi itu Sebuah pencapaian yang Ya pengalaman Pengalaman Ada lagi ya Mas Spence itu Apa tuh Kerjasama-sama yang London Belum ya? Belum 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 ada Apa sih Kalo kita jadi musisi Jadi seniman Itu pengalaman batin menurut gue itu Itu akan Itu akan berpengaruh Ya Untuk Kita tertantang Itu gue rasa semua Psikologisnya Mentalnya Coba deh Musisi deh Nonton deh festival di mana Di Jakarta aja Wah ngeliat band Besok pasti pengen bikin lagu Eh latihan dulu Oh Lancing ya Gila ya Kalo pernah masuk ke studio Itu tuh Kayak ada Aning nyuruh-nyuruh Ya Terteror ya Mentalnya terteror ya Itu naluri Ini banget kan Ya hampir Kalo gak tertentu Jangan jadi seniman lah Cuek aja gitu Dengan nonton yang lain Boleh Ya Referensi tuh Jadi sesuatu Katanya gitu cuman Sekedar baca aja Baca behind the scene Atau nonton behind the scene Baca proses gitu Wah Pengen lah Tapi punya versi sendiri Boleh kan gitu Oke Iya Wishlist lu siapa mas? Buat bikin Album-album macam Salut Apa ya? Siapa nih? Ya Gue Gue di Indonesia Ya udah lah Gue pengen banget Gue sering main sama Iwan Fals Tapi gue belum pernah Nge-gig bareng Bener-bener Nge-gig atau jadi album nih? Jadi album Sama jadi konsep khusus Untuk Iwan Fals Itu gue rasa Kalo yang lain mau ya Udah lah ya Semua Bahkan tuh kalo Gue lagi press con gitu Kayak di Omongin Kalo Erwin Gutawa Udah paling mahal nih pokoknya Kalo Katanya Jadi pencapaian juga Gitu buat Enggak, enggak, enggak Enggak, enggak Enggak, enggak Mas Erwin Pencapaian orang Artis bikin Konsep orkestra Udah ya Ya tapi bukan mahal ya Mungkin karena produksinya kan mas ya Iya, iya, iya Banyak Nah Terakhir nih Ini ada trivia juga nih Menarik nih Mas Erwin ini baru Setahun Pegang handphone mas ya Satu setengah tahun Sebelumnya tuh Kalo ngontek Dia gak pernah pake handphone gitu Kayak udah Ya jadi Itu unik juga sih Ya itu Dulu gak suka aja Ya gak tau Tiba-tiba masih bisa survive Tapi Sejak setengah tahun Hampir 2 tahun sih Kaku gak mas megang whatsapp gitu Atau buka Pokoknya masih gatek gue Jadi gue kalo pake handphone tuh Bener-bener kegunaan handphone apa Bisa di telepon sama bisa WA Udah cuman itu Jangan suruh gue yang lain-lain lagi Oh gitu Ya denger lagu oke lah Denger lagu ya Udah Kalo suruh ngedit ini Ngedit ini Tolong gimana gitu Iya saking Tapi bukan Maksudnya ya Pasti bukan karena Ini ya Itu bukan karena Gak mampu lah ya Tapi Salah satu juga Engga Gak mungkin lah Studio nya gede kayak gini Bukan karena bisa beli handphone gitu Tapi Itu apa ya Sikap juga mas ya Dulu Dulu merasa bisa survive selama Ya lama tuh Kira-kira Hampir 2 tahun lalu tuh Iya Bisa survive Engga maksudnya Lu kenapa gitu loh Kaya Males diganggu atau gimana gitu Gak pernah namanya Ada itunya juga Bukan diganggu sih Kan gue gak merasa terganggu Maksudnya orang nelfon-nelfon kan gitu Eee Engga juga Engga juga sih Merasa gak butuh aja ya Gak butuh aja Sampai-sampai yang kemarin sempet diceritain Gita juga ya Kayak Bahkan saking gregetan nya Chris Dayanti Gak kasih handphone Gak beliin gue handphone Iya Tapi gue terima handphone ya Gak dipakai juga Gak pake gue kasih kawain gue aja Gak pake aja Mau konsep mas gue ngumpulin lu gimana Ya ngumpulin lewat rumah aja tuh Dan sayangnya kayak gitu bikin Bikin berapa kali janjian miss juga mas ya Ya jadi dulu Karena saking analog Jadi kalo janjian nama gue gak boleh berubah Oh iya Aku udah berangkat dari rumah Udah Apalagi kalo gue nyetir sendiri Gak bisa dihubungin kan Iya Jadi harus jangan tiba-tiba Janjian mama di satu tempat Eh kita pindah Kacau udah gak akan ketemu Lu nungguin dong Lu nungguin aja Mana orang-orang Pulang aja Dan itu sering Gokil ya Tapi proyek jalan terus ya Ya Ini lah Masih bisa bikin konser Makanya bisa bikin konser Album Ngeri Oke mas Erwin Terimakasih banyak Waktunya mas Semoga ya Apa yang dibagikan ini Bisa Menjadi insight juga buat Ya mudah-mudahan Ada gunanya Hahaha Pasti ada dong Sukses dong Thank you ya Sukses dong Oke Thank you Bye Bye